Paket Koster, Giri Menggema di DPC PDI Perjuangan Karang Asem dan Badung Seperti dilansir dari laman PDI Perjuangan Bali, Ketua DPC PDI Perjuangan Karang Asem, IGD Dana, mengatakan, DPC PDI Perjuangan Karang Asem telah memutuskan untuk mendukung salah satu dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Gubernur Bali pada pilkada 2024, yaitu Iwayan Koster, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Iwayan Koster, Inyoman Giri Prasta. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja DPC PDI Perjuangan Karang Asem yang melibatkan PAC Sekarang Asem belum lama ini. Kehadiran Inyoman Giri Perjuangan Karang Asem, Bupati Badung, sebagai calon wakil gubernur Bali dianggap sebagai hasil dari aspirasi masyarakat yang diresapi oleh kader PDI Perjuangan Karang Asem. Gede Dana berpendapat bahwa jika salah satu dari pasangan tersebut mendapat persetujuan dari DPP PDIP, maka kemungkinan besar akan memenangkan dukungan di Karang Asem. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa PDIP di Karang Asem memiliki 15 dari 45 kursi DPRD Karang Asem, yang merupakan 33,33 persen dari total suara sah pada pemilu sebelumnya. Sementara itu, aspirasi serupa juga terjadi di DPC PDI Perjuangan Badung, di mana nama Iwayan Koster dan Iyoman Giri Prasta juga muncul sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali setelah rapat konsolidasi di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Badung. Iwayan Koster, sebagai calon gubernur Bali, akan didampingi oleh Giri Prasta sebagai calon wakil gubernur Bali. Meskipun demikian, Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali, Iwayan Koster, menegaskan bahwa keputusan terkait calon gubernur dan wakil gubernur kembali kepada DPD-PDI Perjuangan dan hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Koster juga menyanggah spekulasi bahwa kunjungannya ke DPC PDI Perjuangan Badung adalah untuk meminang Giri Prasta. Ketua Umum PDI Perjuangan Badung, Ketua Umum PDI Perjuangan Badung. Ketua Umum PDI Perjuangan Badung sendiri muncul berapa nama, Pak? Untuk calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Tadi sudah disampaikan untuk paket, untuk paket, bapak Wempa tadi di Prasta. Berarti upaya datang ke DPC PDI Perjuangan Badung sekaligus untuk meminang Pak Giri, Pak, untuk jadi wakilnya. Bukan meminang, ini memang agenda konsultasi secara berkira di semua kabupaten kota. Saat ini, sorotan publik tengah menantikan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan mengenai calon gubernur dan wakil gubernur Bali untuk bertarung pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Badung